Shotgun kalian kayu, gak perlu khawatir ya bro Kalian bisa gunakan tips dan trik cara adu mekanik Pake shotgun kayu, pastinya ya guys ya Bisa mengalahkan musuh-musuh yang berskin 2 juta, 3 juta Bahkan ya, skinnya itu ngeri-ngeri banget ya cuy Tapi gak perlu khawatir ya guys ya Karena ya, pastinya buat kalian semua yang belum punya item ini Langsung aja buat paket lengkapnya, komentar ID kalian Gaskin like-nya ya cuy ya Nah, banyak banget disini shotgun yang kayu Atau bisa dibilang gak pake skin ya cuy Gak perlu khawatir, kalian bisa yang namanya buat memanfaatkan cara ini ya cuy Nah, ketika kalian menggunakan shotgun kayu Pastikan ya guys, decision ataupun yang namanya posisi kalian itu harus bagus ya Pastinya disini musuhnya agak jauh Kalau kita nembak ke arah musuh yang ada di depan Si musuh akan diuntungkan Jadi kita gocek terlebih dahulu Nah, setelah itu Kalau misalkan musuh lagi fokus ke arah temen kita Kita baru tembak si musuh Dan pastinya jaraknya terlalu jauh ya cuy Nah, shotgun kayu juga Kalian harus tau juga Yaitu tidak bisa 2 hit ya Kecuali kalian bisa mengenai kepala kayak posisinya seperti ini ya cuy Jadi musuhnya lurus Kita bisa nembak ke arah kepala musuh auto bisa 1-2 hit ya Nah, musuhnya disini itu lagi nunggu di samping kanan ini ya cuy Nah, kita itu jangan berlari lurus Tapi gue cek ke kanan-kiri agar apa? Agar si musuh yang pakai shotgun 2 ya cuy Itu miss lurusnya ya Nah, disini kita lagi madkit dan musuh terkena homer ya Dia itu beda musuh lagi Jadi otomatis kita bisa langsung aja buat pasang global ke arah depan Nah, pastinya kita lebih mengutamakan si musuh yang kabur ini atau lari ya cuy Nah, setelah itu kita baru fokus ke arah musuh yang ada di pengguna ini ya cuy Nah, kita samperin aja Ketika musuh itu disini ya cuy Memang posisinya itu sangat diuntungkan Jadi ketika musuh ke knock 1 Kita nggak ragu buat maju ya cuy pastinya Nah, disini ketika kalian menggunakan shotgun Pastikan ya guys Disini kalian harus juga perhatikan darah kalian ya Darah kalian di bawah 100 itu bisa kena 2 hit pakai shotgun apapun Nah, disini baru ketika musuh itu lagi fokus-fokusnya Nggak pakai senjata jarak dekat Kita langsung pakai Tatsuya Buat maju pastikan ya Ketika maju ya kalian langsung gunain shotgun 2-nya ya Nah, disini juga Caroline akan memudahkan kita untuk mengoptimalkan damage ya Bukan menambah damage tapi mengoptimalkan Nah, musuhnya disini ada 3 di atas di high ground Mengoptimalkan tuh kayak kalian ketika Menggunakan shotgun agak jauh jaraknya Nah, dengan yang namanya Caroline kan bergeraknya lumayan cepat larinya juga Pas jumpsuitnya juga itu akan lebih cepat juga cuy Jadi mengoptimalkan damage itu cocok banget buat pakai Caroline Kenapa? Karena kita bisa yang namanya menambahkan jarak Ataupun ketika menembak lebih cepat ya cuy Istilahnya seperti itu Bukan menambah damage tapi mengoptimalkan Nah, ketika musuh ngenok 1 guys Kalian jangan ragu buat maju ya Pastikan yang di kiri kalian itu tahu Di kanan juga ada tahu Nah, ketika ngeras ya langsung aja pasang 2 seperti biasa Nah, kalian harus pilih guys Ke kanan dulu, ke kiri dulu Akan tetapi yang kenok di kanan Kita jangan sampai ya nge-repepnya Jadi di kanan dulu Pastikan si musuh jangan merepep si temennya ya cuy Nah, ketika musuh ini maju ya cuy Dia pastinya mau jumpsuit ke arah sebelah kanan Ya, kita jangan panik Kita langsung aja pasang 2 ke arah kanannya ya cuy Nah, disini temen kita kesulitan Jadi kenapa saya nggak lawan dulu musuh yang di belakang Tetapi lawan dulu musuh yang ada di glue wall ini ya cuy Karena disini temenku kesulitan dan juga enak banget buat ditembakin Nah, musuhnya itu pakai yang namanya suntikan Atau ya bisa hidup lagi ya Apa namanya guys Nah, kita langsung aja end Seperti biasa kita gocek kanan Lalu si musuh mengira kita lagi nunggu disitu Atau lagi nge-end Tapi kita udah di samping kanan Musuh auto nggak berdaya ya cuy Nah, sebenernya ya guys ya Nggak jadi alasan guys Kalau kalian skinnya itu shotgun kayu Ataupun istilahnya ya Musuhnya itu pakai shotgun banyak Skin bagus ya cuy Tapi kalau skill bagus ya udah guys ya Disini bisa dibuktikan musuh pakai Orion Kita tahu cara lawan Orion Kita juga tahu Gimana si musuh itu nge-end Disitu kita baru maju ya cuy Nah, disini OPM lawan shotgun 2 cuy Ayo Siapa bilang disini OPM jago Nggak guys ya OPM itu ya bagus Senjatanya paling OPM mungkin ya cuy Tapi dengan skill kita guys OPM bisa dikalahkan Jadi jangan khawatir Kalau kalian nggak punya skill sama sekali ya guys Tapi khawatirlah kalian nggak punya skill Nah, makanya Kalau kalian ingin punya skill yang jago kayak gue Langsung aja buat join membership Agusy Regan ya bro Cek pin komentar di atas Banyak banget pastinya keuntungannya Bisa di ADD Bisa langsung live streaming bareng aku Dan juga di invite ya pastinya ya cuy ya Banyak banget keuntungan Dan juga latihan setiap malam minggunya ya cuy Nah, pastinya mekanik ini Itu bisa dibilang ya Ketika kalian itu Lebih jago Kecepatannya Dan juga berpikirnya Itu dibilang mekanik Nah, buat makro Itu kalian penguasa amap Nah, seperti kayak gini ya cuy Jadi kalau kita lihat Mekanik ya cuy Nah, mekanik ini dilatih Karena ya kalian sering main Dan juga ya guys Walaupun kalian tahu Cara penggunaan shotgun Itu juga sama mekanik ya guys Tapi kalau jarang main ya cuy Atau bisa dibilang Baru nonton video ini Pengen jago Kalian harus nonton video-video lainnya Biar jago guys Jadi bukan satu video Yang kalian tonton langsung jago Ataupun Kalian udah banyak video Tapi gak jago Karena prakteknya belum ada bro Nah, prakteknya Kalian tinggal main aja sehari Kalau misalkan kalian gak sibuk Itu 2 jam aja cukup Tapi kalian Bener-bener latihan full ekstra Bener-bener serius ya Nah, juga Kalau misalkan Lebih ya bagus ya cuy Tapi jangan berlebihan juga Jangan sampai Kayak pro player 8 jam ya guys ya 8 jam itu Kayak Kayak Profesional itu guys ya Jadi kayak Dia itu Banyak turnamennya Tapi kalau kalian mau Mekaniknya tinggi Main solo versus squad Ya, saya saranin ya cuy Kenapa? Karena ketika kalian main solo versus squad Pergerakan bisa diatur Temponya Dan juga tahu guys ya Gimana bergerak musuh itu Kemana Nah, ini saya Karena udah bener-bener Hampir 100 ribu kill ya guys Jadi gak diragukan lagi Buat pengalaman Dan juga Pergerakan musuh itu Udah hafal betul ya guys Mau barbar musuhnya Mau ngendok Mau pasif Pokoknya Tahu semuanya ya guys ya Nah, itu Di pengalamannya ya guys Jadi prakteknya ada Tips dan trik Tonton Jangan satu aja Baru disitu prakteknya Tinggal dipraktekin lagi ya cuy OPM 2 kali kalah Tapi ya bener guys Kalau jago Ya Pastinya ya guys ya Join membership Agus Yenegar ya bro Loh Bisa kalian lihat ya guys ya Tadi aja OPM 2 kali mati loh guys ya Itu bukan sekedar hoki guys Tapi skill Nah, skill itu dilatih Kayak tadi ya cuy Jadi mekanik itu Kalian harus tahu dulu Pergerakan dan juga Penggunaan senjatanya ya cuy Oke, segitu aja Buat tips dan trik kali ini Menurut kalian gimana? Komentar di bawah Saya Gusy Regat Cabut dulu